Sebagai langkah mencegah penyebaran virus corona, sejumlah wisata sejarah dan budaya di Indonesia diinstruksikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditutup sementara. Tidak terkecuali Candi Merojambi, terhitung sejak 16 hingga 29 Maret mendatang, dilakukan penutupan sementara. Inilah kondisi kawasan komplek Candi Kabupaten Merojambi, mulai dari gerbang pintu masuk hingga komplek percandian. Terlihat sepanduk imbawan kawasan percandian ditutup sementara, tidak ada wisatawan yang boleh masuk ke Candi Merojambi, serta tidak adanya pedagang yang berjualan di pintu masuk dan di dalam komplek Candi. Penutupan kawasan Candi ini terkait turut mewabahnya virus corona di Provinsi Jambi, sehingga sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terhitung sejak 16 hingga 29 Maret 2020, wisata Candi Merojambi ditutup sementara. Disampaikan oleh Abdul Hafiz selaku Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia Provinsi Jambi, sekaligus pemuda Desa Merojambi mengatakan, ditutupnya Candi Merojambi ini telah dari dua hari yang lalu, yakni 16 Maret. Sesuai instruksi dari Kementerian Kebudayaan, tidak ada aktivitas apapun di Candi Merojambi. Wisatawan atau tamu dilarang masuk ke Candi Merojambi sebagai langkah antisipasi virus corona. Selain menutup wisatawan, guna mencegah penyebaran virus corona, petugas dari Kemendikbud telah melakukan penyemprotan disinfektan pada halaman, struktur, dan fasilitas yang ada di kawasan cagar budaya Candi Merojambi. Candi Merojambi terhitung dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Maret, kalau salah itu edaran dari Kementerian Kedidikan Kebudayaan, dan dibawah tujian kebudayaan, bahwa Candi Merojambi, terus ada gedung koleksi, itu sementara untuk mengantisipasi virus corona. Kemarin pihak BPCB sudah melakukan penyemprotan beberapa tempat, seperti biasa-biasa tempat-tempat keramaian sudah disemprot, biasa melakukan aktivitas di sini yang sebagai pemandu wisata, itu saat ini memang kembali ke pekerjaan yang sebenarnya ke petani. petani.